menjaga deltanya nilai relatifnya oke selanjutnya saya akan mengetes dengan charger ini apakah dia bisa lebih tinggi ampernya ini brand new which never been used before let's open this, it's like an unboxing also ini benar-benar baru ya, belum pernah dipakai sama sekali sebagai langsung kita buka penguji coba pertama juga ini satu hal yang perlu diperhatikan ini ini IC regulatornya ini sedikit hangat ini sangat panas yang ini ini hanya panas ini sangat panas ini sangat panas ini sangat panas hanya 5 menit mengecas dengan EPS ini hanya 5 menit mengecas dengan EPS ini bagian yang disini sangat-sangat panas ini kita mengecek dengan alat ini merek Rikin ini ini charger khusus untuk mobil charger khusus untuk aki untuk aki 12 volt hanya untuk 12 volt tidak bisa untuk 24 volt kalau mengecas 24 volt kita harus 24 volt itu kan aki 2 biji yang digabung menjadi 24 volt yang jadi kita harus mengecas satu demi satu akinya macam aki truk gitu yaitu akibus itu kan mereka pakai 24 volt jadi ngecasnya satu-satu ya jadi untuk aki untuk charger ini kita harus menghubungkan dulu positif dan negatifnya sebelum menghubungkan listriknya ya jadi harus ini dulu konektornya kakinya dulu dikoneksikan ya jadi di produk ini ini charger khusus untuk 12 volt baterai 12 volt baterai hanya baterai 24 volt seperti truk atau bus jadi saya harus menghubungkannya separat satu-satunya jadi untuk charger ini charger ini kita harus menghubungkannya baterai dulu sebelum kita ini charger jadi ketika kita terlihat ini sangat smart charger kita lihat baterai ini 7.6 volt dan kita lihat baterai ini ini sangat baterai low temperature 32 Celcius 7.6 selalu circulate 31 Celcius temperature ini jadi di charger ini akan muncul ini ya temperatur alatnya ini 31 derajat Celcius lalu ada petunjuk 7.6 volt tegangan aginya ini dan juga ada lampang baterai yang berkedip-kedip artinya baterainya lowbat ya lampang baterai habis coba kita pastikan dengan multitester ini berapa tegangannya kita koneksikan setting ke volt DC coba dicolok dan tegangannya tegangannya dan kalau saya tes tegangan aki ini ini 7 volt sekarang 7 volt 7,03 anggap ini 7,0 7,60 volt nah kalau ini alat ini ini kita bisa mengkoneksikannya dan ini dia membaca 7,7 volt ya 7,8 volt jadi ada selisih ini 7,8 volt lebih tinggi 0,8 volt ya dan lebih tinggi ini lebih tinggi ini 0,8 volt saya saya percaya ini ini cukup akurat ini saya jauh lebih akurat ini saya percaya keakuratannya i trust this accuracy because i test with another multimeter and these things pretty accurate DC voltage but not in AC because it's not true RMS yet ini cukup akurat saya sudah coba dengan multitester lain dan harus DC memang rata-rata multitester itu akurat karena dia pakai power sendiri di dalamnya bukannya ini dia membutuhkan power dari aki oke tentu saja bukan AC nya listrik AC nya ini belum akurat karena dia belum true RMS jadi charger ini walaupun belum dicolok ke listrik dia bisa membaca tegangan ini tegangan aki dia bisa membaca walaupun lebih tinggi 0,8 volt ya dari tegangan aslinya tapi dia bisa sebagai multitester juga walaupun hasil pengukurannya agak ketinggian 0,8 volt so we can use this as multimeter dischargers we plug it to this battery we don't plug the electricity yet even this still to over 0,8 volt so jadi jadi kita harus memutuskan memutuskan koneksi ini ya listriknya saat baterai sudah penuh karena kalau baterai sudah penuh kita copot saja ini ya dia ini masih memakan listrik ya untuk menghidupkan layarnya dan menghidupkan multitester nya jadi harus kita copot ini supaya tidak menarik daya lagi dari aki ini ini kan terhubung ke aki supaya dia tidak menarik daya lagi dari aki jadi ini harus kita copot ya sesudah mencopot ini biar tidak self discharge self discharge so after we finish charging we unplug this we must unplug this also we must disconnect to this battery port battery cord because this device is still consuming power for this multimeter for this display this display is emitting light so it is consuming energy consuming your battery it is self discharge to this thing jadi kita harus mengkoneksikan ini dulu kita harus mengkoneksikan konektor baterai nya dulu sebelum masukkan listrik nya ya kalau tidak nanti hasilnya akan full full walaupun baterai nya masih kosong dia langsung kita colokkan dulu ini tanpa kita colokkan ini tanpa kita colokkan ini dia akan langsung nampak full seolah-olah alat ini tidak berfungsi jadi yang pertama dilakukan adalah colokkan dulu ke aki nya lalu ini belakangan so we must connect we must connect the battery this connector to battery first then this if not we will get false reading full on this thing ok langsung saja kita colokin listrik paling penting adalah ini kipas pendinginnya langsung aktif ada kipas pendingin langsung naik ke 12,4 ini pengecasannya 4,1 ampere jadi kita lanjutkan charging 31 degree celsius 33 12.4 4.1 amp kita cek voltage ke 11.7 12.4 12.4 ini tidak terlalu akurat 4.1 ampere selesai amper 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 selesai amper 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 dengan konektor konektor apapun itu konektornya ini harus tidak terkoneksi kemana-mana ya saat menggunakan clamp meter ini kalau tidak dia akan mempengaruhi hasil dari ini mempengaruhi penghasil pembacaan ini langsung kita lanjutin lagi untuk mengecas saya lanjutkan lagi pengecasan tadi sempat ada semacam error dia mati hidup mati hidup cukup dicabut dan pasang lagi dan dia sudah normal kembali the last time there's some kind of a glitch is on off on off just plug and plug plug and unplug and just became normal again so now is 13.2 13.5 13.7 4.9 4.1 amp 4,1 ampere kita cek ampere nya ya dengan clamp meter ini relatif oke delta 4 ampere ketip negatif kita ambil yang flux positifnya kita tes lagi dengan ini pengecasan 4,1 40 derajat celcius temperatur alat ini oke ini saya eh kalau cordnya ini colokan ini apa tom kabelnya terpasang ini penghasil pengukurannya kadang-kadang sering yang apa ya meleset ya berubah-ubah tapi kalau dilepas dia lebih stabil ini hasil pembacaan clampnya oke kita coba ngecek disini statusnya ini 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 13,5 volt 3,9 ampere ya kita melihat ini oh itu flux negatif 3,7 coba lagi Delta 3,4 3,6 3,6 3,6 ya jadi pembacaannya di alat ini adalah 3,6 amper pembacaan dari klem tang amper ini kalau pembacaan disini adalah 3,9 amper so if this reading is about 3,6 amp about here is 3,9 amp so here is a division about 0,2 amp so this thing still can charge with about 4 amp and this thing can charge about 1,5 amp so we try to charge until full you see how much, how long is but it is bad, we shall be doing damage once it depleted to 9 volt this considered damage just once jadi baterai ini sudah rusak ya walaupun sudah cuma sekali aja di bawah 9 volt satu kali aja ini sudah rusak jenis aki itu kalau dia stick sekali aja dia ngedrop baterai itu aki itu akan rusak karakternya baterai apa aki light acid aki timah itu seperti itu dia tidak boleh ngedrop ya sekali aja ngedrop dia akan habis ini airnya saya lihat masih dalam batas apa ya di tengah normal ya air aki nya this electrolyte i see is in the middle every cell every single cell so not a problem about electrolyte not a problem electrolyte but this battery it's been damaged because once we forgot to charge it just once and it's damaged ok we charged this battery to full and see how long still retain akan kita charge dulu sampai penuh ya